Pemirsa memperingati hari ke-10 di bulan Muharram atau hari Ashura puluhan orang tua. Orang tua siswa maksud KBDSD Negeri 2 Pegadungan, Pandegelang, Banten, membuat bubur Ashura di lingkungan sekolah. Sementara itu di Tangerang, Banten, ribuan anak yatim piatu berkesempatan mengunjungi pusat pemerintahan kota Tangerang. Pemirsa memperingati hari ke-10 bulan Muharram atau hari Ashura puluhan orang tua siswa di SD Negeri 2 Pegadungan, Kabupaten Pandegelang, Banten, membuat bubur Ashura atau bubur Suro. Uniknya bubur Ashura dibuat dari beras dan campuran tujuh jenis kacang. Selain membuat bubur Ashura, para orang tua siswa juga membuat berbagai jenis bubur seperti bubur sum-sum dan bubur kacang. Ya udah tradisi ini kalau 10 Muharram memang kita memperingatinya selalu membuat bubur Ashura. Anjuran Nabi Besar Muhammad SAW, kita harus mengagunkannya dan harus mengutamakannya. Pengalaman langka dirasakan 1.445 anak yatim piatu saat mengunjungi pusat pemerintahan kota Tangerang di hari Ashura. Mereka diberikan kesempatan seolah-olah menjadi wali kota yang sedang memimpin rapat koordinasi. Wali kota Tangerang, Arief Wiesmancah mengaku sengaja menggelar open house agar bisa membahagiakan anak yatim di hari Ashura. Open house di pusat pemerintahan kota Tangerang. Jadi supaya anak-anak ini tahu bagaimana proses pemerintahan. Tadi melihat kantor wali kota, barusan melihat kantor wakil wali kota, apa aja yang kita kerjakan. Terus juga ada beberapa OPD yang mengadakan pameran kecil supaya mereka memahami. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi motivasi anak yatim piatu untuk lebih berprestasi di sekolah sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan. Tim Liputan Ainews melaporkan.